sebetulnya dia sudah berkeliling tapi tidak ada hasil yang didapat walaupun apa yang diminta oleh orang-orang yang katanya bisa sudah dijalani tapi nihil dan itu pula yang membuat dia semakin bingung resah, kenisah, tidak bisa tidur memikirkan dirinya, memikirkan nasibnya memikirkan penyakitnya yang tidak kunyung sembuh padahal berkeliling sudah uang sudah habis banyak tapi kenyataan tidak ada hasil sehingga dia semakin tak buruk hanya melamun, melamun, dan melamun tidak mau makan dan bahkan sebetulnya dia sudah hampir putus asa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti mengulangi ya losari jerobon apa yang dibantu bapak iya sakit semua sekuduh tibu tidak bisa tidur makan enggak 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 insyaallah ya sayangnya nggak bisa nyembuhin Allah yang bisa ya walaupun bapak dari losari ke sini jerobon atau saya mah minta sembuhnya saya mangkat tangan ya Allah nyembuhin yang kedengaran merah banyak terus semangnya ini siapa-siapa penyairnya menantuk kenapa insyaallah insyaallah ya yang mungkin titip salam buat menantunya jangan jauh dari Allah dimanapun berada ya jalankan perintahnya jauhi larangannya insyaallah barokah selamat dunia kera ya itu kepentingan rumahnya jaga lima waktunya dia bilangin sampai ke salam kriyok sudah saya balik lagi sama Pak siapa Pak Kusma Pak Kusma Losari Losari cirembutin sama ayo cirembut di badan mah Pak Kusma Pak Kusma ya Pak Kusma tidak ada yang ganjil cuman Bapak Ibu selama ini makannya tidak dipaksakan dari lambungnya ya perut tidur sudah sudah keras ya keras hemokronis sekujur tubuh sakit kepala kuyungan ya kayak naik kapal kalau jalan kayak orang mabuk kadang nyeluyuk-nyeluyuk ya ngap nyesek panas begah pembung kalau dikepinggang di pinggang nih kadang panas kadang limu diberikat kayak ada nusuk disini tangan kesemutan jumper jumper lemper ya iya kaki bertis pengennya dipinggikan terus kadang telapak kaki panas kadang dingin kadang panas dingin iya ya jadi gini Pak kalau Bapak nanti saya cek semua ya sampai rumahnya ya cuman di badan gak ada yang aneh ya nanti saya cekin semua ya kalau Bapak pengen sehat dipaksa makannya dikala kita sedang dikasih enak makan perhatikan makannya yang dimakan dikala kita dikasih sedang gak enak makan paksakan minimal 3 suap 4 suap nasi masuk ya Bu kalau diikutin saya walaupun dapat berobat sampai kemana-mana kalau makannya gak mau dipaksakan sulit ditambah dari sini beban pemikiran mikirin ingin sehat ya kemana-mana larinya leher kadang kaku ya jadi campur dari sini mata kadang remeng kadang jelas telinga kadang panas kadang dingin ya mikonis ya obatnya nasi ya nanti saya bikinin airnya nanti saya kasih cara obat ya kalau bapak menurut mau menjalankannya nanti di rumah insyaallah izin Allah kersanin Allah dua sampai tiga hari udah agak enakan badannya ya sulit tidur ya kalau kamu itu gak ada asal sampai adan pagi baru enak tidur giliran seluruh subuh bablas biasanya gitu ya jadi bapak penyusul penyakitan begini ini kebanyakannya dijadikan apa sih kesempatan kalau tertemu sama praktisi kuklak ya jadi penyakit begini ini karena apa karena kalau dibawa ke dokter biasanya kebanyakan dokter yang didatang ini berbeda-beda polisnya ya giliran di rongsen gak ada penyakitnya giliran tes darah bagus ya jadi bagus semua baru lahir di pemikiran waduh disantar kali datang ke tempat pengobatan nah ya ditambahin dibumbuin makin menjadi pemikiran kemana-mana ya disuruh beli ini beli itu minyak apa jina apa jirik sampai rumah perlu ditanam tamen ini botol di pagerboib katanya gak ada seperti itu ya pagerboib itu jaga lima waktu perbanyak salat nabi ada rejeki berbagi Al-Quran dibaca ya walaupun satu ayat dua ayat syukur-syukur satu surat dua surat jangan surat rumah aja sama surat tanah dipikirin nah nama ngeli yang ya ada pengajian datang biar kena siraman rohani insyaallah hati tenang pikiran nyaman badan sehat rejeki lancar insyaallah barukah selamat dunia kita cek semua nanti ya ya pak ya jadi itu bapak kalau mau sehat ikutin saran-saran ya insyaallah dua hari tiga hari izin Allah rastonnya Allah bapak udah sehat ya insyaallah bapak apa ini ya kalau emang di rumahnya udah pasang-pasang panger-panger goit tanjek-tanjek dicabutin semua takutnya udah pakai pembigituan jangan dipakai ya botol-botol itu kalau mau nanong sekalian du yang gede langsung dicor orangnya ya itu mah terseran mau ini mau pokoknya saran saya kalau ada begitu diambil baik yang ditempel ya baik yang ditakut maksudnya yang ditempel bambu kuning ambil semua jadi yang satu nanti saya kasih airnya nanti sirang buang ke kali atau ke laut gak perlu pakai pakaian begitu justru yang kayak begitu itu dampaknya lebih-lebih dari santet ya saya pernah nemuin kasus yang paling parah itu daerah sumatra ya sampai beliau datang kemari beliau cerita bahwa yang ngobatin keluarganya beliau itu ya urusan meninggal Allah cuman keterangan beliau yang sudah meninggal banyak saya cek kesan ke sumatra ternyata dari bagian-bagian bukan santet ya kalau ada itu ambilin semua ya semua ya itu saran dari saya ya lebih baik kita perbaiki ibadahnya insyaallah Allah perbaiki hidupnya itu aja nanti kita cek semua apa ya Bapak ini penyakit lambung kronis sama pemikirannya ya nanti saya kasih ini cara-caranya saya cek dulu semuanya ya waduh ini kalau datang ini saya mau praktisiko plak misantir tadi larinya assalamualaikum 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 sisir semua maik maik isi kalau makan agak banyak ada enam ya jalan agak jauh ini sakit-sakit sakit-sakit tubuh kalau jauh jalannya nafas berat gitu lambungnya Pak berkromis nanti saya kasih obat lambungnya ya teman-teman harus pantang ataupun tempat tinggal tidak ada gangguan kami apa yang dirasakannya apa yang dialam semuanya bersumber dari dirinya sendiri pada awal mula dia ketika masih sehat masih gagal tidak mempedulikan dirinya makan asal bahkan terkadang ini yang kuat kopi apalagi di saat masih muda luar biasa kopinya sekarang memang sudah berhenti beberapa tahun belakang ini dari apa yang dia alam tahun demi tahun yang tadinya sekarang bukan sehat akhirnya sedikit demi sedikit dirasakan apa yang dirasakan di badan dia pada pada awalnya dulu yang sering terasa tinggang panas minum itu awal mulanya lalu kemudian diperut sering seperti masuk angin terkadang gemuk terkadang perih terkadang seperti di terus lalu kemudian seiring waktu berjalan apa yang dirasakan semakin bertambah kepala pusing padang lemas terkadang dingin terkadang panas dari situ dia mulai berhobat dengan obat-obatan yang diminum tapi tidak ada hasil tidak ada perubahan sehingga akhirnya dia minum dan berfikir kenapa saya ini ada apa dengan diri saya sehingga akhirnya mulailah dia mencari pengobatan pengobatan atau orang-orang yang dianggap bisa untuk mengobati hal-hal yang tidak masuk di akar karena menurut dia penyakit yang dia alami tidak masuk akal tidak sewajarnya sehingga dari orang-orang yang dianggap bisa yang dianggap mampu yang dia datang menyatakan bahwa apa yang dia rasakan apa yang dia alam hasil hasil dari pekerjaan orang diriman saat hati sehingga sehingga membuat dia merasa khawatir merasa tak menjadikan dia beban pemikiran sehingga sebetulnya dia sudah berkeliling tapi tidak ada hasil yang didapat walaupun apa yang diminta oleh orang-orang yang katanya bisa sudah dijalan tak minggir dan itu pula yang membuat dia semakin bingung resah kenisah tidak bisa tidur memikirkan dirinya memikirkan nasibnya memikirkan penyakitnya yang tidak kunyum sembuh padahal berkeliling sudah uang sudah habis banyak tapi kenyataan tidak ada hasil sehingga dia semakin terburuk hanya melamun melamun dan melamun tidak mau makan dan bahkan sebetulnya dia sudah hampir putus asa yang ditupat ingat keterputus asaan itu salah satu hal yang dibentuh sama Allah semakin kita dikasih ujian sama Allah semakin kita dekatkan dirinya kepada Allah ada lagi tidak saya mohon isi amin assalamualaikum assalamualaikum bawa jadi apa jadi bapak ini tidak ada hubungannya penyakitnya sama goi-goi bang ya mohon maaf ya apabila ke tempat-tempat praktisi-praktisi kalau suruh beli minyak beli itu ya walaupun benar ada santetnya juri memang tidak takut sama minyak ya kalau mau sekalian belinya bimoli satu juri digoreng sama orang-orangnya ya juri juri biar mateng masuk orangnya bus gitu mati nantinya juri 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 gak nyambung walaupun ada yang nganjat juga kalau beli ini beli itu ngenyambung ya jangan misutin begitu jadi bapak jaga makannya ya jangan makan pedas asem santen santen minyak minyak ya contoh mie instan bakso mie ayam petis petis es buah buahan stop dulu karena buah buahan manis di mulut asem di perut ya sebelah mpempe durian tuh pete jengkol hampir hampir orang begitu lagi malah lagi bingung sayanya orangnya begitu kalau pengen enak bapaknya jangan sakit disuruh saya pakai sakit insyaallah izin Allah kesan in Allah kalau bapak ngikutin 2-3 hari badan udah enak kan gak panas lagi perut kan panas dada perut kadang ngelap kadang lagi tidur begini kadang lagi tidur kadang tidur tidur iya kayak ada cekik kayak ada mimpi itu bukan cekik si gondok lama-lama gondok demo gue lagi gue lagi itu jadi gini asam lambung meningkat jadi menyumbat ke halus pernafasan jadi bapak kaget iya jadikan yang selama ini didekatin kan bilangnya begitu aja bapak kan kebingungan tapi diudah segala macam cara dilakukan tapi gak ada hasil kan sekarang begini bapak minum obat tapi kalau makannya gak dipaksa ya percuma pak ya makannya nanti gak perlu banyak makannya ya walaupun 3-4 sendok tapi per setengah jam sekali ya per setengah jam sekali bu masukin lo perlu banyak-banyak masalahnya apa kalau kemakannya agak banyak nyesek gak bisa nafas begah kan gitu ya jadi udah 3 sendok 4 sendok berhenti nanti setengah jam berikutnya begitu lagi bapak sering ini gak pernah gemeter kayak lapor gak nah kalau begitu walaupun habis makan gemeter padahal mau makan tapi gemeter itu makan masukin nasi lagi aja jangan di dingin ya kalau bapak didiamkan udah gemeter begitu wih wih gak usah makan masa udah lapar lagi gemeter dimakanin lagi kalau didiamin seperti kalau contoh seperti tumbuh tumbuhan ada bernalunya digerombokin dari dalam bapak susah untuk sehatnya makanin lagi nanti diminumin didorong pakai air hangat jangan minum air teh gak air putih aja ya banyakin menempot kan mulut kadang pahit asem asem gak enak pokoknya gak kerasa pengennya makan yang seger seger sambil kalau tengah terus jangan dimakan begitu ya insyaallah sehat jadi gak apa-apa ya jadi medis ini ya oke sahabatnya apapun yang kami lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas kemediasian saja masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah jaga terus lima waktu berbanyak salawat dan berbagi lagi saat ada rejeki abung min Allah abung nan jalankan semuanya insyaallah hidup kita barukah selamat dunia akhirat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Alhamdulillah Amin ya berbicara